Mindset punya seorang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus berkerja Dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Silahkan Bang Perkenal namanya Bang Saya Muhammad Sawarudi Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang Boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting Mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar Sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu Kesuksesan bisnis itu Salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Bapak ibu semua Alhamdulillah luar biasa Allah Baru 70% kayaknya Jangan disisakan 30% ya Kok dipinjam milik kalian? Iya kayaknya semangat Jadi kalau jawabnya kalau bisa dengan gerakan Karena bisnis itu tanpa action Itu hanya menjadi teori dia Jadi bagi yang nanti jawab salam Saya ajak sama-sama bergerak Jadi kalau bilang apa kabar Kawan-kawan semua Mungkin lebih enak ya Saudagar-saudagar semua Setuju ya kita panggil saudagar semua ya Maka jawabnya adalah Alhamdulillah tangannya begini Luar biasa begini Allah wakbar kita angkat tangan dua-dua ya Bisa ya kita coba biar agak semangat ya Apa kabar saudagar semua Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Sekali lagi Lebih powerful dan lebih bersemangat Apa kabar saudagar semua Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah Azza wa Jalla Salawat dan salam Kepada beginda Rasulullah s.a.w Allahumma s.a.w Alhamdulillah muhammadin wa lalimhamad Salamu alaikum wa s.w Pada kesempatan pagi hari ini Saya merasa sangat berbahagia sekali Bertemu dengan orang-orang hebat Orang-orang pilihan Para saudagar insya Allah Akan menjadi pengusaha khususmu Amin Amin Yang akan menjadi Abdurrahman Biauf Amin Yang menjadi Komelomerat Muslim Amin Yang akan membantu Da'wah Islam Amin Untuk perjuangan umat Amin Bicara masalah kaya Sebetulnya Banyak orang bisa menjadi kaya Menjadi Owner Bisnis Tetapi menjadi Seseorang Yang kaya Sekaligus dermawan Ini menjadi Tugas penting kita Dan Saya selalu Kalau diminta Untuk acara seperti ini Saya ingin Mengajak Kepada Para pengusaha Itu bukan sekedar Kaya Tapi dermawan Bukan sekedar Dia kaya Tapi punya semangat Berbagi Dan salah satu Hadirnya saya Dawa sempat ini Ingin berbagi Sebetulnya Berbagi pengalaman Berbagi tentang Kekuatan mindset Jadi Kalau kita Memahami Kekuatan mindset Ini kita akan Faham Kenapa kemudian Jazirah Arab Itu bisa berubah Menjadi Satu Generasi Yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Khayurullah Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali dengan Mengatakan Jadi ada Kekuatan mindset Yang luar biasa Yang merupakan Generasi Yang pada saat itu Bisa dikatakan Sangat tertinggal Dari Bahkan Mereka adalah Bumi Bumi itu Ini generasi Yang Mutah huruf Jadi Masyarakat Jazirah Arab Ini unik Sering Dikunjungi Oleh berbagai Negara Untuk perdagangan Bisnis yang begitu Luar biasa Tetapi Masyarakatnya Mutah huruf Tapi Generasi Mutah huruf Ini kemudian Berubah menjadi Generasi yang terbaik Dengan datangnya Al-Islam Datangnya Seorang Nabi dan Rasul Yang sangat Luar biasa Datang Seorang Pemimpin Seorang Pengusaha Sekaligus juga Seorang Nabi dan Rasul Yang memiliki Tiga kriteria Yang pertama adalah Dia Mampu Berimpati Tentang kondisi Umat ketika itu Yang kedua Dia mampu Memberikan solusi Kepada umat Dan yang ketiga Mempunyai Rohum Firmahim Kasih sayang Yang sangat 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 Mencintai Umatnya Hingga Di akhir kehidupannya Dia mengatakan Pemimpin 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 Kita disuduh oleh Begini Rasulullah Oleh karena itu Pernah satu ketika Para sahabat itu Bertanya Tentang siapa Sebetulnya Yang paling dekat Kepadamu Ya Rasulullah Siapa Siapa yang disebut Saudaramu Itu ya Karena Rasulullah Seringkali Menceritakan Tentang saudaranya Ya Rasulullah Bukankah kami Ini saudaramu Ya Rasulullah Bukan Kalian semua Adalah sahabat Saudaraku Adalah orang-orang Yang Tidak bertemah Bertumpul Dengan Tetapi Mereka Mencintai Oleh karena itu Kalau kesempatan ini Saya ingin mengajak Kita semua Untuk Menteratani Rasulullah Bagaimana Kemudian Kekuatan Mindset itu Mampu Merubah Satu Generasi Hari ini Kita akan berbicara Tentang Mindset Bisnis Saya ingin Tanya dulu Siapa yang sudah Punya bisnis Angkatannya dulu Siapa yang Baru Memulai bisnis Angkat tangan Ya Ini kita Lihat Alhamdulillah 70% Sudah Punya bisnis Jadi Dialognya Berbeda 30% Baru Akan Memulai bisnis Walaupun Ada yang Mengatakan Baru Memulai bisnis Walaupun Bisnis Sudah Cukup Besar Baik Dalam kesempatan ini Saya akan Memulai Dengan Satu Contoh Yang Sangat Sederhana Tentang Kekuatan Mindset Jadi Sebetulnya Kalau Mindset Ini Saya ingat Doktor Renauka Sali Di tahun 99 Kalau tidak Sama saya Saya mengikuti Seminar Bersama beliau Dia mengatakan Entrepreneurship is a Mindset Dia Menyimpulkan Tentang Apa itu Entrepreneurship Entrepreneurship Dia mengatakan Kesimpulannya Satu kalimat Yaitu Mindset Saya saat itu Tertarik dengan Satu kalimat Yang sederhana Ini Dan Akhirnya Memahami Kekuatan Mindset Itu Sama Luar Saya Ambil Contoh Sedangkan Ada yang Tahu Robot Kalau Yang menjadi Polisi Itu Apa Namanya Robokok Menjadi Petarung Kita namanya Ayan Man Menjadi Mobil Transformer Ada yang Menjadi Pelayan Dimana Di Korea Di Jepang Jadi pelayan Itu Robot Menemusikan rumah Mencuci piring Segala macam Sekarang robot 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 Pintar Sangat luar biasa Pertanyaan saya Apa yang menyiapkan Robot bisa menjadi Polisi Apa yang menyiapkan Robot bisa menjadi Pejuang Atau petarung Atau menjadi Apa saja Dan termasuk menjadi Pelayan Ada yang bisa Jawab Prosesornya Yang lain Lebih spesifik Apa yang Menyebabkan dia Kemudian menjadi Seperti itu Ini penting Pertanyaan yang Sangat mendasar Mindset Mindset itu Ke manusia Kesimpulannya Kesan Pemprogramannya Yang lain Yang lebih spesifik lagi Microchipnya Sistemnya Semuanya sebenarnya Sama Tapi intinya adalah Sesuatu yang dimasukkan Ke dalam Robot Di program Jadi apa Kita hari ini Di program Jadi apa Kalau sejak kecil Kita dibilang Orang tua kita Sekolah tinggi Nanti Lampas itu lamar Jadi PNS ya Nah Jadi PNS Gak kira-kira 20 tahun gitu Dibilangin begitu Jadi Tapi kalau di ayahnya Pedagang Hari-hari di pasar Ketemu itu Mindset itu juga terbentuk Pulang sekolah Dia udah Pegang Kasir Pegang cash register Dia lihat Hari-hari itu Permainannya Dari sejak kecil Setelah besar Nanti dia pasti Akan berpikir Ter masuk Dalam Bawang-bawang Jadi Mindset ini Sangat penting Kalau kita tidak Pernah berpikir Tentang sesuatu Jadalah yang pernah Jadinya Lihat kalau orang Bapak rumah Awalnya dari mana mulanya Dari dia Membayangkan dulu Seperti apa Rumah itu Jadinya nanti Sudah ada Bayangan dari dia Iya kan Nanti kita akan Cerita tentang Jadi Oleh karena itu Hari ini Saya ingin mengatakan Kita Hari ini menjadi Seperti apa Tergantung kekuatan Pikiran kita Kalau orang Malaysia Bilangnya Kekuatan minda Kita menyebutnya The power of mindset Jadi mindset Seorang business owner Itu sangat Jauh berbeda Dengan mindsetnya Seorang Employee Saya yakin Di sini Presentasinya Sudah cukup bagus Cuma saya Mau lakukan Tes sedikit saja Saya bikin Workship Workshipnya Hanya pegang gadget Boleh pegang gadget Masing-masing Cari Notes Ya catatan Atau yang pegang kertas Boleh tulis Silahkan Ya kalau berupa kertas Berarti workshop Tuliskan Sepuluh nama Ini penting sekali Karena banyak orang Yang kadang-kadang Lupa memaping dirinya Sendiri Tulis Sepuluh nama Sepuluh nama itu Adalah orang yang Berpenghasilan Dan Dari sepuluh nama tersebut Bisa jadi Ayah kita Ibu kita Bisa Abang kita Bisa tetangga kita Ya Bisa teman sekolah kita Bisa guru kita Dan siapa saja Yang Sehari-hari Berinteraksi Dan bertemu dengan kita Setelah tulis Sepuluh namanya Mohon Disampingnya Tuliskan Kalau enggak Ada apa-apa Tulis ya Tuliskan disampingnya Kriteria Karyawan Atau Pegisnis K Atau P Silahkan Dicoba Ditulis Diketikan Ya Kalau enggak Punya gadget Punya kertas Berarti dibayangkan Tapi saya Diketik Punya semuanya Bisa Ketika Latihan Latihan Memepik diri kita Sepuluh namanya Selantiasa beraktif Dengan kita Sebutkan Tuliskan Bayangkan Dan kemudian Saya mengajak kita Nanti Memetakan Karena ini Akan mempengaruhi Mindset seseorang Ketika seseorang Bertemu dengan Banyak adalah Pengusaha Maka dia akan Menjadi pengusaha Dan akan terkondisi Terus Menjadi pengusaha Tetapi ketika Seseorang Di sekitarnya Adalah Mereka yang Mempunyai Mindset Sebagai Employee Maka dia akan Sangat sulit Bisa jadi Akan patah semangat Ketika bisnisnya gagal Udah lah Terus abis lagi Ya Ini karyawan saja Singkat saja Namanya singkat Ya Bayangkan Dan kemudian Apa Kasih nilai Di sampingnya Bukan nilai Kriteria dulu Nanti nilai kita Saya pimpin K atau P K artinya karyawan P artinya Pengusaha Atau pebisnis Jadi misalnya Ahmad Ya Ayah kita Dia sebagai Pegawai Maka dia K Kriteria Kemudian mungkin Kita punya Paman Dia sebagai PNS Berarti juga Sebagai karyawan Ada lagi Kita punya guru Ya dia Tapi karyawan Tapi kita punya Seorang sahabat Yang menjadi Perusaha Berhadap Kita kasih nilai Kita kasih Poin B Di sana Nanti kita akan Coba nilai Ada berapakah Ada berapa B Dari 10 Yang ada di Sekitar kita Ini sekitar Dekik awal Sekitar maksudnya Kita rumah Setiap interaksi Bukan hanya di rumah Artinya kita bertemu Di kantor Bertemu di sekolah Bertemu di tempat Bisnes Ataupun yang berinteraksi Yang kita kenal Yang senantiasa Berkomunikasi Dengan kita Silahkan 10 Jarang orang melakukan ini Tapi ini penting sekali Untuk mengetahui Nanti kekuatan Mindset itu Lahir dari Interaksi Sudah selesai Ada yang sudah Oke kalau sudah Lanjutannya Begini Kasih satu poin Nilai Untuk yang Nilainya P Yang P Kategori P Kita kasih poin 10 Karena ini adalah Worksheet untuk bisnes Untuk bisnes owner Maka Kasih poin 10 Kalau dia Bebisnes Bagaimana Kalau seandainya Ada dia Pengus Dia adalah karyawan Tapi juga pengusaha Kita kasih 5 Setengah-setengah Tetapi untuk yang Hanya karyawan saja Kasih 0 0 Ya Dia hanya karyawan Tidak punya penghasilan Kecuali dari Slip Baji Nanti kita kasih Nilai 0 Tapi kalau dia karyawan Sekaligus Dia punya usaha Kita kasih nilai 5 Karena dia baru setengah Kemampuannya Untuk menjadi bisnes owner Tapi kalau dia memang Pengusaha Full Maka kasih nilai 10 Nah Sekarang Nilaikan Kasih nilainya Kasih poinnya Totalkan Saya mau cek nanti Adakah yang nilainya 100 Atau adakah nilainya 0 Atau ada yang nilainya 50 52 50 Atau diantaranya Nah Kita coba tes Ya Sudah dikasih nilai Dikasih poin Oke Sudah dikasih nanti Untuk penilaian Dan kita kabur Baik kita mulai Dari angka 100 dulu Siapa yang Angkanya 100 nilainya Dari lingkungan Di sekitarnya itu Ternyata seluruhnya Pengusaha Dan seluruhnya nilainya Nah Kayaknya belum ada Kalau ada ini Saya mau belajar Jadi Karena kita Kayaknya masih bertemu Dengan karyawan kan Masih Masih bertemu Dengan mereka yang Menternya adalah Kujuta-kujuta Memangnya adalah Munang muslim Najib Nah sekarang kita Sedang belajar Mindset Disponor Jadi Bersana Mindsetnya Perlu berinteraksi Dengan disperlaku Lagi tentunya Ini yang kita coba Yang nilainya 95 ada 90 Masya Allah Biasa 90 Satu orang 85 85 ada 80 Masya Allah Bila ada Tiga orang Selanjutnya 75 Ada 75 75 Ada Tiga orang Kemudian 70 Ini yang kita bikin Ini yang kita bikin Ini yang interaksi Sama kita Sehari-hari Yang kita ingat Itu yang penusahanya Itu yang Karyawan aja Yang Kita belajar Method Silahkan Kalau memang bisa Menuliskan Sepuluhnya Silahkan Tapi yang harus kita Dujuk Mereka yang berinteraksi Dengan kita sering Jadi diutamakan Yang sering Kita sering bertemu Sama dengan Anda Juga Ini sebenarnya Melatih kita Untuk melihat Sebenarnya Kita berada Tidak ada masalah Sebetulnya Nanti tugas kita Mempengaruhi mereka Untuk kemudian juga Menjadi Punya Winsap Bisonal Itu dia Tugas kita Kalau mayoritas Kita bisa Mempengaruhi Itu masalah Jadi kita Agar mayoritas Sering-seringlah Bertemu Meetup Seperti Sekarang ini Sering kita Kopidara Sering kita Hadir dalam Forum-forum Bisnes Ini akan Mempengaruhi kita Sebab kalau Saya Dahulu saya Punya sahabat Yang subhanallah Dia baru saja Ijra Jadi Dia pakai jilbab Baru pertama Tahun Sembilan puluh Berapa Ya Sembilan puluh Tiga Sembilan puluh Empat Ya Sembilan puluh Tiga Sembilan puluh Teman-teman Kuliasa itu Mungkin yang berjilbab Jarang sekali Jadi ketika Dia mulai Berjilbab Dan berhijam Saat itu Tiba-tiba Harus sekitar Seminggu Saya lihat Dia sudah lepas Kembali jilbabnya Karena setelah Dia berhijam Teman-temannya Masih teman-teman yang lama Akhirnya Dia kembali lagi Seperti teman-temannya Maka kalau kita ingin menjadi pengusaha Perlu mencari Baik kita lanjut Yang tujuh puluh Tadi Berapa orang tadi Oke lanjut Sekarang yang Enam puluh lima Baik Ada tiga juga Kemudian Yang enam puluh Baik Alhamdulillah Ada tiga juga Yang lima puluh lima Baik Yang lima puluh Fifty-fifty Ya satu orang Yang empat puluh lima Ada Nah ini kita melihat nih Empat puluh lima Jujur gak apa-apa Empat puluh Empat puluh Ada dua Baik lanjut Empat puluh lima Tiga lima Yang nilainya tiga lima Ya ada satu Tiga puluh Dua puluh Yang baru datang belum bisa mengikutin ya Yang dua puluh Yang lima belas Ya ada satu Yang sepuluh Ada satu Yang lima Yang nol Ah dicur-dicur nol Ada Seluruhnya Karyawan Ini begini maksud saya Masalah mindset ini Ini penting sekali Karena kalau sehari-hari Kita bertemu dengan mereka Dan Kosa katanya beda Kosa kata karyawan Dengan kosa kata pengusaha Itu beda yang keluar Coba ada yang bisa Bantu saya Kira-kira apa ya Kalimat contoh Kosa kata Karyawan dengan pengusaha Belum gajian Belum gajian Itu kalimatnya Ini kok tangan segini Kok belum gajian Ya Itu kalimatnya Kalau pengusaha Kira-kira apa Untung saya Belum gaji karyawan saya Beda ya Beda ya Ada gak kasih contoh Kira-kira apa Apa beda kosa katanya Kita coba Kita nanti kita ngerti nih Sebetulnya walaupun gak nanya orang Nanti kita udah tahu status dia Dengan kosa kata yang keluar dari kalimatnya Kita tahu dia ini Business owner Atau dia employee Mentalnya Karena begini Ada orang yang dia sebenarnya sudah punya bisnis Tapi mentalnya masih mental employee Nanti kita lihat Ada Karena kekuatan mencetnya masih kurang Dia udah punya usaha Tapi mentalnya masih mental Karyawan Contohnya apa Gak pernah mampu memberikan delegation of authority Kepada orang lain Pernah tau gak Tokop Aziz Di jalan Nangka Pak Aziz dan Ibu Aziz itu Seluruh nangkau habis itu Kalau gak Pak Aziz yang dikasir Ibu Aziz Dari saya sejak SD SMP sampai sekarang Ada Pertanyaannya Kenapa begitu Kalau dia liburan Dia mending tutup tokonya Karena gak percaya sama Gira-kira bisa besar Tumpu Kak Capang gak kira-kira Bisa sama tokonya gak Eh gak bisa Nah ini karena mindsetnya Disebut dengan set employee Saya akan jelaskan nanti Dengan apa namanya S10 kuadran Nanti sebelum kita masuk ke sana Saya hanya baru membagi kuadran kanan Nanti kita belum bagi Ada orang yang punya usaha Sebenarnya mentornya nanti set employee Jadi dia masih menjadikan dirinya Sebagai pegawai Dirinya menjadi karyawan sendiri Dan dia tidak pernah percaya Sama orang lain Terjuangnya dirinya sendiri Nah ini berbahaya Nanti saya bicara nanti Tentang mindset disonar Karena misalnya dia akan membangun sistem Dan dia Bisnisnya ditinggal sekian lama Tetap jalan dan semakin maju Itu adalah Karena dia punya mindset Dan nanti turunannya Adalah membangun sistem Jadi sebenarnya ini baru tahap awal Nanti kalau bicara membangun sistem Ada lagi strateginya Membuat accountingnya Memisahkan tentang kecatatan Dan kebebuannya Walaupun tidak menggunakan teknologi yang canggih Tapi kita sudah mengerti caranya Orang yang catat dengan orang dikenakan Harus beda Gitu ya Sehingga nanti bisa meng-crosschecknya Sehingga kejujurannya bisa kita tahu Dari karyawan kita Baik Ada lagi yang bisa menyampaikan Tadi Belum gajian ya Belum ngasih gaji karyawan Itu contoh Ada contoh yang lain Apa kursa kata Ya Itu bahasa siapa tuh Pengusaha ya Bicara om set Itu ya Kalau untuk pengusaha Jadi Kalimat yang keluar Dari seorang pengusaha Sangat jauh berbeda dengan karyawan Kalau karyawan apa Bojok-bojok Jadi di kedai kopi Mereka rasa senang Malah gak dapat kerjaan Tapi kalau seorang pengusaha itu Gak dapat tantangan Tentu rasanya Gak enak Saya pernah ditanya tentang Bagaimana proses Mungkin bisa saya sedikit Memperkenalkan Jadi saya di usia SD Telah membaca satu buku Kelas 6 The Apa Bukunya itu The Magic of Sinking Meat Buku berfikir dan magic officer Buku ini sangat mempengaruhi saya Karena sejak kelas 6 Saya lopi orang tua saya Untuk tamat SD Saya akan Mengantau Kemudian Saya menemukan Kedua buku yang kedua Itu yang menemukan diri Apakah tadi Idalah seseorang mencapai kuncak Dalam menuntut ilmu Kecuali dia Menuntut ilmu Dalam karen sebesulit Dan dalam perantauan Semakin kuat saya Bilang saya yang ingin berantauan Untuk dilakukan Masih kecina Masih kecina Masih kecina Masih kecina Masih kecina Akhirnya SMP kelas 2 Terima kasih kecina Untuk berantauan Dan kita keliling-keliling sekolah-sekolah Untuk memutar film dengan bahasa Arab asli Terus membawa seorang ustad yang menjadi Sampai terjemahan Misinya begitu Kemudian SMA Saya memenuhi bisnis yang namanya N37 Ada yang tahu Cara di 59 di Bandung? Jadi saat itu Kita semangat ingin mengalahkan Cara di 59 Ada Dagadu Di Jogja Ada Joker di Bali Ada C59 di Bandung Ini menarik Jadi saat itu Kami memiliki namanya N37 Itu maunya ini C59 Waktu SMA Saya mengajak teman saya Namanya Erik Kumano Zaman Adik kandung dari Rikwan Kamil Nomor 2 Pira-pira nomor 1 Jadi Pak Emin Apa? Kan Emin Ya nomor 1 Nomor 2 Teman satu sekolah Satu bang Saat itu Saya minta Karena dia Sering saya pelatihkan Jago Desain Apa? Karikatur Wah ini peluang bisnis Yuk kita bikin bisnis Saus Nanti karikaturnya itu Kepada karikatur yang selami Pak Gatitapa mengalahkan C59 Ternyata yang kalah kami Diloptikan Ya Ada yang tahu yang tiga tujuh Dari apa? Dari surah Seorang pemuda Yang tidak Dilupakan Akan jika kepada Allah Dari perniagaan dan bisnis Yang dilakukannya Ternyata Ternyata Karena masih Anak SMA Semangat tadi Ya Di tengah jalan Kemudian Belum berhasil Saat itu Saya tidak katakan gagal Karena Saya ingin sampaikan Kegagalan itu dalam Kabus Para business owner Tidak ada Yang ada apa? One step To success Setiap orang katakan gagal Kita bilang One step to success Jadi ibaratnya begini Itu suksesan di depan sana Ketika kita gagal Kita gelangin langkah Kita menuju sukses Orang ketika melangkah Orang bilang gagal Kita bilang One step to success again Kemudian Orang bilang gagal lagi Ketika kita melangkah Kita bilang Saya sedang menuju kepadanya Suksesan Pembasan F Edison Berapa kali Yang orang bilang gagal Gagal Sebenarnya Sedang menuju kepadanya Besok-besok yang menemukan Ulham Jadi Ini menjadi Poin penting Bagi mindset kita Seseorang yang kemudian Memiliki mindset Business owner Dia akan betul-betul Powerful sekali Dalam situasi sulit Seapapun dia Tampak seperti ini Gagal saat SMB Saat SMA Saat kuliah Saya melintas bisnis Yang namanya Ustakar Obadi Waktu itu ada Seorang pengusaha Namanya Abu Syahid Nama lengkapnya Amri Gunawan Tapi panggilannya Bersyahid Karena anaknya Bernama Syahid Waktu itu Mengalami kerugian Bisnis Pustaka Robani Belum tiket Kenal banyak hutang Saya Membeli bisnisnya Untuk membayar hutangnya Saat itu Dan Dari uang yang saya Berikan Akhirnya Dia Membeli Mesin jahit Dan dia Memulai menjahit Istrinya Dan sekarang Itulah Robani Yang kita tahu Jadi Robani Saya tahu Waktu itu Di tempat Kosan Tempat dia Tinggal Di depan Bonpak itu Tempat diukur Di dalam Jadi saya Saat itu Terbaik ingin Membeli Jadi pustaka Robani Awal namanya Tapi ketika dia Mulitis menjadi Penjajar Robani Sekarang Sudah ratusan Outlets Saya Ini adalah Satu proses Saya Mengatakan Mindset Tidak akan Pernah Berhenti Dia akan Terus bergerak Dia punya Power yang Sangat The power Of mindset Ini Tidak akan Bisa Menghentikan Sebagaimana Seorang Nabi Datrosul Yang Berjuang Untuk membawa Berisalah Dawa Maka saya Hari ini Mengatakan Kita hari ini Adalah orang-orang Yang akan Membawa Spirit Of entrepreneurship Karena Solusi Bangsa kita Hari ini Sesungguhnya Ada disini Karena begitu Banyak orang Mencari kerjaan Kenapa Banyak pengangguran Karena semua Mencari pekerjaan Kalau tidak ada Mindset Of business owner Ini tidak akan Pernah terwujud Business-business Baru Di Turki Hari ini Saya kemarin Pada saat berkunjung Kesana Tahun 2014 Kesana 19 Dilegasi Dari Forbis Kita berangkat Kesana Sampai Di Turki Kita bertemu Dengan Pukusan Yang luar biasa Jadi Wujudnya Tidak ada hari Kecuali Kita ditraktir Pada pengusaha Kesana Jadi Makan siang Dan makan malam Itu udah Nantrir Sampai ada yang Agak Apa namanya Ribut Dantara mereka Karena Dia yang nunggu Gak kebahagiaan Dan itu Pengusaha-pengusaha Kelas Yang cukup besar Di Turki Jadi kita lihat Subhanallah Mereka Jadi kalau saya lihat Itu masalah Etitudenya Etitudenya Mereka luar biasa Jadi Bukan klien Yang ngambil makan Itu Ownernya Jadi Ownernya Yang Nyedokin Makanan itu Sepertinya Itu adalah Saya lihat Bukan satu orang Tapi di berbagai tempat Begitulah Mereka Menghargai Tamu Sangat luar biasa Kita sangat Terkesima Setelah saya tanya Bagaimana Kok bisa seperti ini Pada kita tahu Kok itu Lebih kurang Indonesia Bahkan lebih parah Kalau tarik pasarnya Kondisi ekonominya Kok bisa berubah Begitu Ternyata Mereka memiliki Seorang pemimpin Yang punya mindset Yang sangat luar biasa Saya teringat Dengan kisah Khalifah Kumar bin Abdul Aziz Dia adalah Seorang Khalifah Cucu dari Kumar bin Khattab Yang Di masanya Saat awal Dia memimpin Sebenarnya Kondisi ekonomi Itu dalam kondisi Yang sulit Tetapi Yang sangat menarik Setelah Dua tahun setengah Dia memerintah Apa yang terjadi Tak ada seorang pun Yang mau Memberi masakan Dari Baitul mal Yang tertumpuk Dia putus Putusan yang sangat Luar biasa Untuk berkeliling Seluruh Negara Kekuasaannya Masa Umar itu 13 negara Masa Umar 15 itu Mungkin sudah Lebih banyak lagi Ya Mungkin sudah Puluhan negara Ketika keliling Tak seorang pun Yang mau Memberi masakan Karena mereka Sudah merasa Sebagai Muzaki Muzaki Kalau di Kita Lebih kurang 8 juta Ke atas Nah Kalau 8 juta Ke bawah itu Tidak wajib Zakat Penerima zakat Dia punya Mustahil Tapi 8 juta Ke atas Itu adalah Jadi rata-rata Mungkin mereka Sudah berpenghasilan Dia 8 juta Sudah makhluk Yang menarik Berapa lama Dia memberikan Setengah periode Dia tidak perlu Sampai 2 periode Sudah Kalau dia mengatakan Kurat Orang langsung Dia cuma 2 setengah Satu 2 setengah tahun Berarti setengah periode Sudah bisa Dio Tiga Kenapa Sekali lagi Kekuatan I'm so Business owner Saya katakan Kenapa Seorang bermimpin Perlu memiliki Ini Karena Tugas pemimpin Salah satunya Mensejahterakan Masyarakat dan rakyatnya Kalau dia sendiri Mancet yang tidak punya Gimana caranya Dia bisa mensejahterakan Karena mental pejabat Dan birokrat Hari ini adalah Menghabiskan anggaran Sementara Mindsetnya Seorang business owner Adalah Memoptimalkan Seluruh sumber daya Dari 0 Kemudian ada Dan kemudian tumbuh besar Start up business Grow up business Hingga skill up business Seperti itu Mulai dia dimulai Dari awal Kemudian dia tumbuh Hingga dia Dilipatkan Dan akan menjadi besar Sembilan naga Yang ada Ini yang dikatakan Sembilan cacing Ternyata Dulu hanya Saat-saat Ya seperti kita Tapi dia Mengalami Grow up Dan skill up Yang sangat Dan ini adalah Prinsip Fungsi Persaudaraan Cina yang Perlu kita ambil Bajaran Satu orang Mereka ketika Memulai bisnis Delapan orang Yang lainnya Membantu Ketika seorang Lagi memulai bisnis Yang lain Support Kamerami Itu rahasia Bisnisnya Saya ingin Mengajak Kita Kalau ada Seorang saudara Kita yang Sukses Support Kamerami Datang Kamerami Kita ramekan Sehingga dia Sukses Bila nanti Berikutnya Begitu lagi Tapi kalau Di antara kita Komodi yang saling Tarik Begitu ada yang Sudah naik Tari Tidak pernah Berhasil Tidak pernah Berhasil Sekali lagi Ketika Seseorang punya Mindset Business owner Dia tidak ada Masalah Ketika ada Orang yang memulai Bisnis yang sama Dengan dia Dan ingin Belajar dari dia Jadi dia akan Bagikan ilmunya Saya pada Bisnis IT Bisnis suami Dulu Bisnis perusahaan IT Dengan bikin Sober Masiswa saya Seketika saya Mengajak Tahun 99 Oleh itu Dia ingin Belajar Saya 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 Bikin Bisnis yang sama Dengan saya Tidak ada masalah Karena Apalagi Saya tidak akan Pertutukar Pertutukar Kemudian Pertutukar Tidak Apul Lagi Pada saat itu Kemudian Berbeda dengan Bisnis yang lainnya Property Jadi kalau saya Bicara tentang Bisnis saya Saat ini Di Pertutukar Dan Property Masalah Basehouse Dan juga Di bidang Property Ada Ada hal yang Yang saya Sampaikan Bahwa Kekuatan Mindset ini Adalah Kekuatan yang Sangat Luar biasa Kita hari ini Adalah apa Yang kita Pikirkan Kita hari ini Adalah apa Yang ada Di mindset Kita Kita hari ini Adalah kekuatan Pikiran Maka hati-hati Menerima informasi Sekali lagi Lintasan Pemikiran Sedikit pun Atau Informasi Yang masuk Dalam pikiran Kita harus Kita hati-hati Oleh karena itu Workshop Tadi Sekali lagi Workshop Tadi Yang saya Sampaikan Mungkin dalam Untuk tulisan Pertahan Atau Mungkin dalam Untuk tulisan Atau Ketikan Mohon Diperhatikan Kalau ada Yang nilainya Tadi berapa 15 25 30 Atau Di posisi Di bawah 50 Ini yang punya Tugas Extra Karena Karena Berarti 75% Atau Mungkin 85% Dari Orang Di sekitar Kita Itu Mempengaruhi Kita Untuk Tidak Menjadi Pebisnis Dia akan Mengatakan Untuk Apalah Terus-terus Satu Gini Mending Kerja Menjadi Pegawai Jadi mental Seperti itu Akan Terus Tetapi Orang Yang Terpengaruh Saya Contoh Saya Sekarang Ketika Tahun 97 Saya Tamat Sebagai Sarjana Ekonomi Angkutan SE Angkar Kelarnya Saya Dapat Tawaran Pertama Sekali Dari Dompet Sosial Umal Pulau Dari Abu Shoki Ketika Menjadi Manager Pantik Saya Bila Saya Mau pulang Sekarang Namanya Rumah Sekarang Jadi Saat Itu Saya Bila Saya Saya Mau pulang Terus Ketemu Dengan Pak Yang Ketika Itu Dia Menawarkan Di Kereta Advertising Sebagai Pantik Sampai Di Jakarta Saya Tentu Dengan Perusahaan Tentang Objek Dik Six Ditawarkan Saya Juga Tolak Dengan Caranya Halus Sampai Pekan Baru Saya Ditawarkan Di Sipi Karteks Indonesia Gajinya Cukup Besar Saya Tolak Terus Ada Tawaran PNS Nah PNS Banyak Senang Saya Dikasih Uang 100 Juta Di Depan Langsung Menjadikan Kepala Dinas Saya Tolak Jadi Maunya Ngapain Saya Berlang Saya Menjual Pak Muda Bisa Muda Jalan Langgan Belum Ada Kalau Bukun Bangunan Belum Ada Bukun Bukun Belum Ada Di Samping Bukun Ada Yang Jumlah Saya Jual Pak Muda Jadi Jadi Beli Dua Jat Air Pertama Saya Punya Satu Prinsip Saya Harus Memulai Dari Nol Jadi Bisnis itu Harus Pertama Dimulai Dari Yang Kedua Harus Dimulai Dari Bawah Yang Ketiga Dimulai Dari Sekarang Bukun Bisnis itu Dimulai Pertama Dari Yang Kedua Dimulai Dari Yang Ketiga Dimulai Dari Sekarang Jadi Bagi Yang Belum Ayo Kita Mulai Mulai Dari Maksudnya Apa Harus Memulai Tanpa Adam Sebagaimana Abdurrahman Biauf Begitu Hijrah Dia Didak Bawa Apa Apa Dia Bawa Bawa Bisnis Yang Enggak Sampai Disana Kata Rasulullah Ketika Rasulullah Melakukan Masjid Yang Kedua Mampas Saudara Muhajir Walansar Yang Ketiga Membangun Pasar Yang Dapat Tugas Untuk Membangun Pasar Adalah Abdurrahman Bin Auf Apa Yang Dilak Melakukan Transaktasi Tunda Dengan 200 Sekor Unta Dari Beberapa Vendor Unta Dengan Dari Keuntungan Ini Dia Mulai Memberi Di Sebelah Pasar Yerudi Di Kota Madinah Kemudah Apa Dia Dia Membangun Profit Sering Dengan Apa Dengan Kaum Muslim Yang Mengenai Bisnis Kenapa Yahudi Sudah Menguasai Pasar Maka Yang Tersisa Adalah Para Kumus Aum Muslim Baru Start Up Bisnis Apa Dia Katakan Tidak Ada Sewa Kalau Dulu Orang Yahudi Menggunakan Sewa Seperti Saat Ini Dia Tidak Jualan Saja Di Lapak Itu Nanti Kalau Sudah Menuntungan Kita Bagi Ternyata Dalam Waktu Satu Dua Tahun Kemudian Bapak Ingin Menjadi Pasar Yang Untung Menjadi Sangat Besar Inilah Satu Proses Yang Harus Kita Pahami Maka Mindset Business Owner Yang Dimiliki Abdul Bin Auf Yang Dia Adalah Seorang Penusaha Dan Kalau Diimbangi Dengan Seorang Umar Bip Abdul Aziz Sebagai Regulator Menurunkan Khalifah Artinya Seorang Pemerintah Tapi Dia Juga Mempunyai Mindset Business Owner Dia Punya Mindset Sehingga Kalau Ini Dua Kekuatan Ini Bergabung Jadi Dua Kekuatan Besar Sangat Luar Besar Antara Penguasa Dan Pengusaha Maka Akan Terangkat Kita Sangat Senang Segali Ya Karena Salah Satu Dari Ya Cawa Pres Kita Mempunyai Spirit Saya Sebutkan Paksa Dan Beliau Mempunyai Spirit Yang Sangat Luar Biasa Tentang Hal Ini Ya Beliau Pernah Menjadi Ketua Hidmi Beliau Juga Orang Luar Biasa Kadir Yang Bagaimana Proses Beliau Kemudian Meritif Besis Itu Dari Awal Dari Kecil Sampai Besar Ini Adalah Satu Proses Maka Kekuatan Sekali Di Mindset Is Ongel Ini Penting Sekali Saya Ingin Kita Hari Ini Masuk Ketahapan Selanjutnya Saya Minta Kita Kembali Menulis Oksid Kedua Silahkan Ini Kita Coba Kekuatan Mindset Setiap Orang Akan Menemukan Apa Yang Dia Pikirkan Dan Kekuatan Pikirannya Sangat Penting Baik Saya Minta Minimal Minimal Pemikiran Kita Itu Dalam Rentang Waktu Dua Tahun Kedepan Bisa Lima Tahun Atau Seperti Tahun Kedepan Silahkan Dapat Tidak Berambil Itu Bayangkan Dalam Pikiran Kita Kita Dalam Dua Tahun Kedepan Dalam Lima Tahun Kedepan Atau Seperti Tahun Kedepan Ingin Punya Bisnis Apa Bisnisnya Jenisnya Berapa Comsetnya Bayangkan kita Dan Seperti Apa Yang kita Ingin Itu Secara Spesifik Jenisnya Misalnya Kuliner Property Perhotelan Apa saja Kemudian Yang kedua Cara Spesifik Juga Kita Punya Kira-kira Karyawan Berapa Orang Dan Kemudian Kira-kira Berapa Lama Kita Akan Memujukkannya Silahkan Tiga Hal Itu Dituliskan Dan Sekarang Coba Bayangkan Pikirkan Visi Bisnis Kita Ini Kekuatan Pikiran Kita Punya Target Saya Punya Pengalaman Ada Yang Menuliskan Ini Kemudian Dikatakan Pak Saya Sudah Mewujudkan Apa Yang Saya Tuliskan Kemarin Saya Senang Saya Mengganti Ada Yang Kepun Saya Setelah Memujudkan Tulis Rencana Bisik kita Tulis Target Bisik kita Dengan Tiga Perkara Sederhana Saja Yang Pertama Jenis Bisik kita Tuh Apa Dan Akan Beromset Berapa Dan Berkaryawan Berapa Dan Kemudian Kapan Itu Terwujud Dalam Berapa Petang Waktu Peserah Ya Ini Penting Kita Akan Lepih The Power Of Mindset Ada Orang Yang Sudah Jauh Berpikirnya Bahkan Bisa Menumbuh Sesuatu Yang Jauh Belakang Ya Saya Akan Coba Bantu Nanti Ya Untuk Mereka Yang Mungkin Masih Kesulitan Dulu Saat Saya Tercepit Cari Saya Di Kelas 4 S.G Di Operasi Singapur Di Muan Elizabeth Ketika Keluar Dari Muan Elizabeth Diambil Pulang Di Siku Masuk Ke Sini Terus Saya Dibawa Dorong Suster Saya Bingung Ini Tadi Rumah Sakit Kok Sekarang Kok Jadi Hotel Terus Wala Kok Jadi Kantor Saya Ternyata Rumah Sakit Terhubung Dengan Mall Terhubung Dengan Hotel Terhubung Dengan Satu Kelas Saya Saat Itu Punya Mimpi Olah Walaupun Belum Terwujud Tapi Saya Yakin Satu Waktu Mungkin Dengan Kerjasama Kita Dengan Kemampuan Sinatisitas Kita Kita Akan Wujud Sopi Mulia Islami Yang Mana Masjid Itu Dimulihakan Orang Mencari Tidak Sulit Di Tengah Tengah Dan Seluruhnya Wajib Untuk Solah Untuk Kemudian Melaksanakan Ibadah Di Sana Seperti Yang Di Madinah Di Maka Set Itu Saja Perlu Kerja Sama Yang Saya Itu Mungkin Barangkali Contoh Saja Pikiran Saya Mindset Saya Kesitu Saya Ingin Kesana Tapi Saya Sedang Melintis Satu 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 Mulai Dulu Rumah Sakit Pelan Pelan Satu Petikan Di Rangkai Menjadi Satu Yang Dalam Satu Area Itu Adalah Mindset Dan Pemikiran Saya Silahkan Kita Boleh Mempunyai Rencana Mulai Dari Yang Paling Kecil 2 Tahun Jadi Nggak Boleh Dalam Waktu 5 Tahun Atau Atau Mungkin Yang Mau Dijau Dari Itu Dengan Target Yang Besar Silahkan Apa Saja Bisnisnya Biso Bakso Apa Saja Tapi Menjadi Bapso Punya Upgrade Seratus Upgrade Seribu Upgrade Spesifikan Apakah Jumlah Karyanya Apakah Jumlah Upgrade Apakah Jumlah Omset Silahkan Spesifikan Jenisnya Apalah Spesifik Omset Dan Ininya Berapa Dan Kemudian Dalam Tahun Berapa Tahun Lagi Coba Hati 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 Kenapa Karena Penaklukan Kisra Penaklukan Konstantinovel Itu Sudah Ada Informasi Rasulullah Akan Ditaklukan Walaupun Para Sahabat Mikir Mana Bisa Apa Mungkin Di Tengah Mereka Di Dalam Kondisi Kepungan Pasukan Asal Ketika Menggali Paret Anda Rasulullah Memberikan Kabar Gembira Akan Menaklukan Ibaratnya Dua Negara Adidaya Logikanya Tidak Masuk Tapi Itulah The power of Mindset Kekuatan Penaklukan Kekuatan Pikiran Yang bisa Membuat Seseorang Mempunyai Kekuatan Yang Baris Sudah Selesai Nah Politeer Saya minta Anda Yang menjadi Kerelawan Untuk Manju Kedepan Ya Nanti Bisa Kita kasih Hadian Silahkan Ibu Boleh Boleh Dibantu Ya Dicoba Bu Mudah-mudahan Ini Didengar Ya Disaksikan Dan mudah-mudahan Terwujud Ya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama saya Merina Alhamdulillah Saya Kiri Saya Lihat Kiri Kanan Mungkin Saya Yang Paling Tua Kayaknya Berapa Usian Ibu 56 Dengan Mungkin Semangat Yang Ingin Saya Tularkan Mudah-mudahan Walaupun Saya Menganggap Tidak Ada Apa-apa Diri Saya Dihadapan Para Pengusaha Yang Hari-hari Ini Seperti Yang Bapak Sampaikan Tadi Saya Sudah Pertama Mencola Itu Ingin Membuat Kedai Kedai Kecil Jadi Saya Disuruh Tuliskan Gambarnya Bentuknya Dan Alhamdulillah Tahunnya Pun saya Buat Itu Insya Allah Terjadi Seperti Apa yang ada Di gambar Sampai Dengan Keramiknya Bondelnya Itu Sama Seperti itu Jadi Memang Luar Biasa Ini Yang Ingin Saya Tularkan Jadi Saat Ini Saya Tempat Tinggal Di Kulim Dekat Penjara Yang Kapur Itu Kalau Dulu Orang Tidak Kenal Alamat Saya Setelah Kejadian Itu Orang Bisa Kenal Alamat Saya Kalau Dulu Tempat Jindok Anak Saya Sehari Harinya Ibu Rumah Tangga Tulen Dan Sedikit Punya Usaha Yaitu Bergerak Di komunitas Produk Halal Saat Ini Namanya SNW Itulah Bisnis Unggulan Saya Walaupun Masih Merangka Masih Merangka Dan Alhamdulillah Saya Ingin Punya Cita Cita Saat Ini Omset Saya Tadinya Sudah Bisa 50 Sekarang Sudah Turun Menjadi 10 Saya Hujur Saya Hujur Ingin Punya Cita Cita Di Tahun 2021 Omset Saya Menjadi 100 Juta Itu Mimpi Saya Jadi Selanjutnya Saya Punya Usaha Laundry Yang Memberikan Apa Usaha Laundry Itu Bukan Punya Saya Mengkaryakan Ibu Ibu PKK Dan Alhamdulillah Saat Ini Sudah Punya Karyawan Dua Punya Omset Satu Bulannya Sekitar 4 Juta Saya Ingin Kan Dua Tahun Kemudian Saya Nanti Punya Mimpi Di Tahun Dua Tahun Kemudian Omset Saya Bisa 10 Kali Dipak Mudah Mudah Bisa Tercapai Walaupun Bukan Saya Sudah Tidak Ada Mudah Mudah Ada Yang Meneruskan Satu Lagi Saya Punya Usaha Karena Dekat Bicara Saya Buka Fotokopi Jadi Di Sebelah Ada Alhamdulillah Walaupun Masih Mengumpulkan Ruang Seribu Teribu Jadi Mudah Mudah Ini Menjadi Gambaran Tadi Yang Dibilang Kita Harus Memulai Usaha Dari Nol Jadi Dan Saya Punya Motok Jadilah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Terima Kasih Dari Saya Puan Doanya Mudah Mudah Semua Kita Akan Jadi Pengusaha Sukses Amin Allah Assalamualaikum 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 Waalaikums Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Subhanallah Ibu Merina Luar biasa Kita Doakan Semua Apa yang Dicitatikan Yang Direncanakan Terwujud Assalamualaikum Baik Dari Sisi Kiri Salih Kiri Silahkan Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Perkenalkan Nama Saya Aslin Pak Saat Ini Memang Betul Saya itu Sejarah Pendidikan Cuma Saat ini Saya lebih Suka Jualan Begitu Jadi Saya Saya punya Rencana Atau Impian Yang pertama Memang Saya Sejarah Pendidikan Saya Ingin Membuat Sekolah Itu Mulai Dari TK Sampai Tingkat SMA Yang Akan Lebih Dekat Saya Menapas Barang Harian Jadi Saat ini Saya Tidak Lagi Cuma Dalam Jasa Satu Tahini Saya Buka Budak Dan Memperkerjakan Orang Lagi Untuk Mengampas Lagi Seperti Itu Kemudian Saya Membuat Susu Kedilai Yang Masih Sangat Tradisional Saya Perimpian Dalam 2-3 Tahun Ini Saya Membuat Kemasa Lebih Bagus Dan Akan Nanti Bisa Menyamai Atau Kodak Soya Nara Ya Pak Kita Membuat Kemasa Lebih Bagus Bawang Kepada Teman-teman Doanya Mudah-mudahan Impian Indonesia Terujuk Terima kasih Siapa Tadi Namanya Pak Aslin Kita Beri Applaus Pak Aslin Masih Ada Ya Yang Menyampaikan Oke Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Waktunya Menarik Apa Yang Bapak Sampaikan Tadi Saya Sangat Yakin Apanya Bapak Sampaikan Bahwa Planning Atau Perencanaan Itu Sangat Penting Ini Termasuk Dari Planning Itu Karena Dulu Saya Kalau Boleh Cerita Pak Saya Dulu Di Sampurna Dan Awal 2018 Saya Dari Sen Dan Kemudian Saya Sibuk Dalam Hal-hal Yang Baru Dan Planning Saya Lakukan Itu Adalah Saya Bergerak Di Bidang Property Kos-Kosan Dan Sekarang Baru Kos-Kosan Kenangan Kos Satu Sudah Selesai Dan Sekarang Lagi Pembangunan Art Kos yang Kedua Dan Saya Berharap Untuk Kedepan 5 tahun Yang Kedepan Mencapai 50 Kamar Dengan Omset 50 Juta Perbulan Dan Pak Ustadz Tadi Bilang Juga Bahwa Bergerak Di Bidang Property Dan Jangan Berharap Nanti Bisa Seri Informasi Dan Ilmu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Saya Minta Kepada Kita Semua Yang Belum Sempat Mungkin Berbicara Men Menempelkan Di kamarnya Yang Diketikan Tadi Kalau Bisa Dekat Jermin Kalau Setiap Hari Biasanya Berjermin Kak Itu Dilihat Ini Dulu Sangat Sering Saya Lakukan Masa Saya Dulu Dibandu Sepin Sempat Belia Dan Ternyata Semua Yang Saya Tempel Dan Saya Tuliskan Itu Teruja Hari ini Saya Sangat Berbahagia Dibunan Karena Saya Ingin Kembali Mengingat Dan Menenang Yang Mungkin Saya Tidak Lakukan Lagi Hari ini Dan Saya Kau Melakukan Hal Yang Sama Yang Tadi Saya Sampaikan Saya Akan Mulai Buat Perencanaan Yang Mampan Dan Jelas Karena Ternyata Kalau Kita Lihat Dalam Surah Al-Hassr Ayat 18 Allah Subhanahu Berkirman dan hendaklah setiap diri membuat perencanaan diri untuk kehidupan setelah kematiannya dan bertakwa kepada Allah sukunya orang yang mengetahui apa yang telah berbuat jadi perhatikan, ayat ini ada kata iptar Allah adamat takut ada dua perintah takwa dalam satu ayat cuma di ayat ini yang lain perintah takwa cuma sekali di satu ayat yang menarik dari ke arah perintah iptar Allah dan wabukullah ada perintah waltanun zurunam sumangkot damat setiap yang artinya apa? hendaklah setiap orang membuat lebih perencanaan dirinya ternyata ekspresi kepahwaan yang bertinggi adalah membuat perencanaan diri jadi yang salah satu tadi dimatikan nah yang ini sudah jadi inilah yang menjadi hal yang saya pikir harus kita lakukan hari ini kalau setiap pribadi-pribadi muslim mempunyai kekuatan mindset yang sangat luar biasa keyakinan itu dengan luar biasa bisa mampu menaklukkan yang hari ini 80 persen ekonomi kita dikuasai 20 persen bahkan kurang dari 20 persen bahkan dalam buku paradoks Indonesia karangan Prabowo Subianto itu 1 persen dari penduduk negeri ini menguasai 49 persen bahkan 1 persen penduduk negeri ini menguasai 72 persen tanah yang ada di negeri ini saya ketika membaca buku ini aduh ini memang pahadok semangat negeri ini kaya tapi dimiliki orang sedikit orang dan sedikit orang ini bukan dari orang yang mayoritas yang seharusnya saya mau menjadi Tuhan di negerinya sendiri maka hari ini Alhamdulillah dengan spirit 212 lahir namanya 212 ma lahir kita ma lahir madani ma kalau kekuatan ini dilanjutkan dengan kekuatan yang saling terhubung berjejari satu sama lain ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya karena komunitas seperti ini cukup banyak tetapi saya sayangkan kekuatan tidak saling terhubung menjadi kekuatan besar saya lihat sekarang mulai tumbuh BDA community tangan di atas ada yang namanya JB ada yang namanya pekendara budaya dengan SSN nya dan banyak lagi tetapi apakah kita kemudian menjadi kekuatan yang bersama 212 ma kita ma dan madani ma tidak saling terhubung sama-sama ini saya kemarin menggagas adalah ma namanya tapi dia bukan seperti kita ma 212 ma ataupun madani ma tapi dia menjadi upaya menyatukan tiga kekuatan ini seperti buka lapang dia dia online tapi seluruh stoknya 212 ma ada disitu semua stoknya kita ma ada disitu semua stoknya 45 ada disitu dan dia bisa dipesan online dan kemudian dia bisa diantar sampai ke rumah nah ini sebenarnya menggabungkan kekuatan antara usaha golek kalau gojek milik apa boleh ada sekarang ini milik dari apa namanya pengusaha muslim ada satu lagi apa namanya saya lupa yang sekarang juga sedang banyak dari gojek-gojek yang dari pengusaha muslim itu digabungkan dengan kekuatan kita anak tadi jadi bagaimana orang bisa berbelanja ya cukup di rumah barang diantar nah ini kan seperti kita go food ya ya seperti itu yang dipropos oleh di ini dengan kekuatan itu saja sebetulnya kebutuhan hari yang selesai hari ini saya perhatikan apa yang menjadi semangat di taman 212 ma dan 25 tidak terimbang dengan belanjanya kalau muslim ini untuk berkomitmen berbelanja salah satu faktornya adalah mungkin kurang promosi kurang dari pelayanan kurang lengkap barangnya yang akhirnya kita kecewa kembali tapi kalau dengan mindset dan keyakinan yang kuat kita kebersamaan kita maka kita akan mau paling tidak mengurangi ya tidak kesana atau sama sekali tidak saya terserah saja saat ini sudah anak-anak saya biasanya senang ke Indomaret saya bilang ya sekarang ada dosa ke Indomaret kita kesana saja ya nah tidak lupa senang mereka karena convenience karena yang dijual convenience 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 store tempat berbelanja yang nyaman dan ketika datang itu sebenarnya bentuknya teratur semua kan jadi kita walaupun di tempat yang mana pun Indomaret kita sudah tahu letak barang itu sesuatu yang sama ya kan barangnya pun juga standar disitu jadi convenience nya dapat kenapa gak kita coba berbosan mungkin bukan disitu dari sisi berjaringnya kita sekali lagi mindset business owner itu adalah saat berfikir yang membuat kita semua akan saling terhubung karena apa karena ketika kita sebagai business owner pertama kita akan berusaha membangun sistem kita akan berusaha untuk membuat bisnis kita itu berjalan tanpa kehadiran kita saya sering mengatakan dengan bahasa danan berjalan begini mau gak bisnis jalan owner bisa jalan-jalan mau mau ini langkah selanjutnya nanti setelah ini jadi memang saya pernah melatih pelatihan itu ya mohon maaf saya pelatihan tidak seperti apa nama islamnya itu kan ada beberapa pelatihan yang seminar bisnis sebenarnya bukan seminar bisnis seminar itu bisnis seminar mohon maaf sirulannya seribu dua ribu bayar cuma seratus tapi kan berapa juta berarti ratusan juta sebenarnya kenapa saya bilang demikian karena kalau konteksnya itu saya pernah tanya pematerinya bisnisnya apa saya bilang ternyata pematerinya bisnisnya yang seminar itu artinya dia sebenarnya motivator yang cuma didukus dengan seminar bisnis apa maksudnya kira-kira jadi kalau kita ingin belajar dari orang dia itu usahanya ada apa enggak sama kayak dosen saya waktu ngambil master piece of initiation di Malaysia UKM saya ingin mengatakan jujur saya katakan 20% saja yang sebenarnya praktisi 80% nya mereka itu bukan berbisnis walaupun dia ngajar bisnis gitu karena kembali gimana saya tahu ketika saya ajak dialog dia nggak bisa jawab karena itu ilmu lapangan dia taunya cuma sebagai dosen akhirnya kalau seorang dosen ngajar bisnis dia cuma literatur doang dimacanya dia nggak tahu realitas lapangannya seperti apa jadi jangan salah belajar dengan orang yang bisa seminar jadi seminar bisnis banyak hati-hati nah ini hati-hati sekali akhirnya selalu setelah selesai pulang balik lagi kembali seperti semula bagaimana agar tidak ya ini saya sampaikan forum bisnis Riau ini sejak di bisnis tahun lalu sepuluh nanti boleh kita berjari saya ini bawa nggak tahu cukup apa tidak kita bisa dibantu saya ingin mengajak kita bersama sabar jadi Forbis ini beri 2010 ya Alhamdulillah sampai saya dari 11.000 usaha mikro kecil mana yang kita bina waktu itu bersama Bank Indonesia BSM cukup intense dan terakhir ini saya agak batasi dengan beberapa yang saya bimbing saya coach ya salah satunya adalah bisnis yang di saat ini Misopak Imam di Jalan Taos ini menarik karena ini langsung saya yang membidayanya dan membimbing dan menghujnir jadi awalnya Pak Saifullah ya atau Ustadz Saifullah yang menjadi imam di masjid RABB di pangkala kerinci itu dia keluar dari sana dan kemudian membuat bisnis namanya surpa imam tapi setahun kemudian mengalami kesulitannya di mana dia harus berpelajar sendiri dia harus gini dan kalimanya banyak yang keluar dan pokoknya dia agak kewalahan dia gak bisa lagi berdakwa dengan seorang penceramah dan menjadi imam satu ketika saya datang ke satu pelatihan for peace pada saat itu pelatihan for peace ya akhirnya saya mengatakan bisnis jalan owner bisa jalan-jalan dia sangat tertarik dengan kalimat itu dan kemudian nanti sama saya bagaimana sedangkan itu bisa terwujud pada diri saya Pak boleh saya bilang syaratnya pindah ke Pekanbaru saya tak tahu begitu saya pikir gak mungkin dia mau seminggu kemudian ini menarik nih seminggu kemudian dia betul-betul sudah pindah di Vila Indah Paus dekat Mesir Al-Iqlas dan dia ngontra di situ lapor kepada saya saya sudah pindah sekarang saya nagih jadi Ustaz wah saya bilang ini murah juga jadi orang serius benar gitu nanti boleh datang Ibu Elia Langstrung dan boleh langsung bertanya jadi apa yang terjadi ketika itu saya ingin menguji kesabaran dia lagi syaratnya saya ingin kita diskusi lebih banyak tentang keisina malur jadi kita ingin pengajian pekanan ya dia hadir enggak malah dia Ustaz sebetulnya tapi kita diskusi aja setiap setelah beberapa bulan dia nagih lagi Ustaz kayaknya belum ada di materi bisnisnya sebelum baca di selalu sebelum baca di selalu setelah lama boleh saya bilang ya tes dulu kawan-kawan yang satu grup itu ngetes dulu bisa enggak bagus saya enggak nih gitu kan oke lulus berikutnya ternyata dia perlu modal dia ngajak saya sebagai pesaham artinya sahamnya duty duty saya saham kosong pokoknya Ustaz bateri ini nanti kita bagi dua dia ngajak saya tidak mau hal itu karena nanti di depan di belakang nanti kita bisa pecah kongsi bisnis milik antum seluruhnya tapi saya yang akan coba berapa perlu dana tapi dia cuma minum 5 juta sesuai 5 juta oke saya berikan 1 juta setengah untuk untuk beli steling kerobatnya kemudian 500 untuk sewa pulangannya disampung Paus Malayan yang dekat Pak Soheru antara Paus Malayan ada yang sekarang tempat jualan buah sekarang kecil saja jadi saat itu dia berjualan disitu saya sangat terharu kenapa kalau mobil saya parkir enggak ada mobil lain yang bisa parkir mencari motor mikirin anak-anak kecil sekali parkiran sendiri gimana oh bisa nih kerja begini tapi dalam waktu 13.5 ternyata cukup bagus dia sudah bisa mengalir membarikan 5 juta itu saya kaget wah biasanya kemudian saya ajak pindah ke tempat depan sana ke sana nah itu lebih luas nah disitulah dimulai misalnya berkembang sama perbiasa setahun setengah kemudian omset perharinya 5 juta dan setelah berjalan 3 tahun setengah kemarin saya tanya berapa omset antara sekarang sudah sudah 15 13 juta perhari jadi saya katakan perjalanan itu terdentu kesungguhan dan dia berkali-kali sempat terdapat namanya tergoda dengan bisnis rafu pernah juga bisnis pakaian muslim muslimah ya saya udah larang berkali-kali akhirnya dia menalami ke rugian dan dia balik lagi kepada saya ya usah bilang benar semua ya saya akan fokus dengan ini saya juga bilang nantep jangan buka cabang dulu dia sempat buka dua cabang terus kemudian tutup dua-duanya fokus dulu saya bilang nah jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kalau ingin buah yang baik dan menghasilkan yang baik itu kacarnya Allah katakan ya kesejarah tu yibadun asluhasa bitun ya wafak uhafis sama tukti ukula lakula hinu bisya wabiyah syarat pertama adalah harus akarnya menggojam salah salah artinya fondasi itu harus kuat jangan terkesan-kesan membuka cabang sebelum fondasi belum kuat ambil filosofi dari pohon bambu ada pohon bambu berapa lama dia di bawah tanah baru dia bisa muncul ada yang tahu bertahun-tahun itu bertahun-tahun udah muncul-muncul ya setelah nanti tiba-tiba muncul tiba-tiba udah besar aja ini persis seperti saya mah beli salah satu kiosk di satu mall yang saya kaget disitu 18 bulan katanya kok 12 bulan berjalan kok masih fondasi saya bilang ternyata 6 bulan kemudian berdiri dalam mampus cekat selesai saya kaget uh bisa begitu ternyata pekerjaan fondasi lebih lama dimana pekerjaan keatas masyarakat rasulullah sallam dari 23 tahun risalah dakwahnya dari usia 40 sampai 63 tahun 13 tahunnya hanya mengurus satu perkara yaitu fondasi al-tahqidah dan baru 9 tahun lebih kurang dari 9 tahun 10 tahun lebih kurang ya dari 23 tahun tadi baru membahas tentang yang lainnya tentang membangun peradaban membangun ekonomi membangun sosial politik keamanan dan seterusnya berarti tidak berarti apa fondasi antik dan lompatan bisnis dari pengalaman kita itu diantara 17 sampai 19 tahun kemudian baru dia akan melompok melompok jadi hari ini bersabarlah Alhamdulillah ya sekarang dia sudah masuk ke tahun keempat sudah siap-siap untuk mungkin nanti memperbesar outletnya sudah membangun ya dan akan tumbuh kesat jadi terus terang ya saya hari ini dengan 4BIS ini mempunyai satu cita-cita bisa menajak orang-orang membangun bisnis dengan sistem dengan mindset bisnis owner bukan sekedar bisnis tanpa mindset yang kuat dan tanpa sistem karena kalau tanpa sistem kita akan capek karena tidak mungkin setiap waktu kita nongkrong disitu kita harus meninggalkannya ketika kita dipanggil untuk seruan untuk membantu dakwah islam ini maka kita akan bisa menyumbang dengan jumlah yang sebagaimana Abdul bin O'af sama persis dengan Abu Bakar yang sering sebut Abu Bakar seluruh hartanya rumah waktu itu cuma setengah hartanya tapi Abu Bakar dan Abdul bin O'af seluruh hartanya diserahkan untuk untuk perjuangan dakwah islam ini maka hari ini kita akan ada di posisi umat ini memerlukan kita semua orang pengusaha untuk membantu agar kita semua bisa membawa memberikan kontribusi terbaik kita oleh karena itu saya mengawalnya dengan mindset bisnis owner yang penting karena kita ingin menjadi orang-orang yang yang dikatakan Rasulullah punya persiapan yang dikatakan Rasulullah s.a.w. orang yang cerdas kata Rasulullah bukan karena ketinggian ilmunya semata tetapi karena dia berfikir dan berencana untuk kehidupan setelah kematiannya itulah orang yang cerdas jadi oleh karena itu saya mengharapkan kita mempunyai mindset sebagai bisnis owner kita ingin bisnis kita ini berguna bagi kita setuju setuju kalau saya tanya setuju jawabnya sesuai bisa kalau saya bilang sesuai jawabnya setuju oke setuju sesuai setuju sesuai nah ini kita hati biar enggak ini biar enggak tegang-tegang amat kalau saya bilang entrepreneur maka kita jawab begini saya bisa anda bisa kemudian semua bisa bisa oke kita coba entrepreneur saya bisa anda bisa semua bisa entrepreneur saya bisa anda bisa semua bisa baik semangat itu penting ketika kita yakini saya bisa anda bisa semua bisa maka akan ada satu energi besar ya di awal dari mindset kita dan keyakinan itu maka kita berjejari kita membangun networking kita membangun satu kerjasama ini sangat luar biasa karena hanya dari 8-9 orang hari ini sudah bisa menguasai Indonesia kenapa dengan jumlahnya yang sekian besar tidak bisa kenapa tidak bisa bisa tetapi tergantung siapa yang mindset yang paling kuat siapa yang hari ini mempunyai keyakinan yang paling besar maka dialah yang akan memenang tapi ada yang kemudian pulang kemudian dia berubah pikirannya itu maka saya menawarkan untuk kita selalu berkomunikasi mungkin bisa dibantu dibagikan ya kartu nama saya nanti caranya kita harus saling berkomunikasi bangun komunikasi saya sekarang punya grup cukup banyak tentang ini saya pernah mengisi forbis di Johor Baru sekarang ada forbis Johor namanya itu jumlahnya ratusan itu para pekerja sebetulnya yang saya isi ya kemudian saya pernah mengisi forbis di Duri sekarang ada forbis Duri saya pernah mengisi acara ini semua temanya beda-beda ya di sana ada ikhmi namanya di Johor Baru sekarang menjadi forbis ikhmi waktu di Turki juga pernah saya berkumpul dengan beberapa warga Indonesia yang di sana akhirnya terbentuk forbis Turki jadi saya juga berharap di sini kita membuat satu jejari yang nanti saling berdiskusi berbagi informasi karena salah satu cita-cita saya dalam membuat satu konsumsi besar tidak seorang pun diantara pengusaha kita yang terkendala kita dapatkan solusi dari sana baik itu solusi tentang permasalahan yang dihadapi dari si legal formal solusi masalah tentang ide dan gagasan solusi tentang perdanaan solusi apapun yang kemudian bisa saling berbagi yang ini yang selama ini kurang dilakukan oleh kita semua oleh karena itu saat ini kita harus saling terhubung satu sama lain tidak menonjolkan satu sama lain kemudian ada ego masing-masing dengan kelompoknya masing-masing tapi kita merasa bahagian kata Rasulullah apa? kalau disiasat di malam kita ini barat satu tubuh kalau kata Erdogan dimana tanah airku tanah airku adalah dimana ada kariman lain-lain Allah maka itu adalah tanah air ini adalah sesuatu bentuk kekuatan pemikiran yang luar biasa menyatukan seluruhnya dengan satu kekuatan amidah ini adalah satu hal yang ingin kalau kita lakukan dalam konteks bisnis maka kekuatan bisnis yang mampu menyatukan memperkuat jaringan itulah yang membuat kita mempunyai kekuatan sebagai bisoner siap untuk menjadi pengusaha sukses? siap! siap! saya bisa! saya bisa! saya bisa! entrepreneur? saya bisa! saya bisa! saya bisa! takdir! Allah Allah Alhamdulillah jadi ini saja bahan kalian apa yang saya sampaikan mindset jadi memang kendala besar kita adalah 10 nama yang kita sebutkan tadi kalau 10 tadi nilainya berapa? 60 60 oh sebenarnya cukup kuat ya masih lumayan kalau nilainya di bawah 50 akan lebih berat berarti 40 saja yang menjadi penghambat tapi mungkin 40 ini orang-orang yang sangat menentukan orang belia misalnya orang tua ya kan? orang-orang yang sangat menentukan jadi begini dalam kekuatan mindset ini karena dia berbicara dengan power of mindset jadi dia memang harus kitanya sendiri dari internal powernya dari ini ketika orang tua kita lihat kita itu yakin amal-amal dia juga akan ikut sebetulnya tapi bisa ditest dulu, diuji dulu dibantah disampaikan begini tapi kita tetap pasti yang ikut berarti kita belum buat tapi kalau kita katakan tidak insya Allah saya yakin bahwa bisnisnya akan sukses saya yakin coba bayangkan ya di tahun 1997 saat saya selesai itu perusahaan dengan nasibnya itu menggaji sekitar 25 juta gitu kenapa saya tidak terima? itu kan sayang gitu sebetulnya peluangnya gitu ya kenapa jual kelapa muda? logikanya gak nyambung gitu tapi saya tahu persis saya ingin membangun fondasi yang nantinya bangunan yang berdiri ini sangat besar dan tinggi maka saya perlu fondasi yang kuat itu saja maka saya harus lakukan sendiri kalau orang gak dari fondasi harus pengen cangkul gak dikerjain sampai A sampai Z harus diketahui saya ingin cerita sedikit ketika Medana memberikan isi franchise di Indonesia mereka tahu siapa yang mendapat pada saat itu salah satunya adalah pasien direktur Bang Panit ya dari 100 orang yang mendaftar diseleksi menjadi sekitar 20 orang dari 20 orang kemudian diseleksi menjadi sekitar 5 orang dan terakhir di uji mereka ketika mereka suruh menjadi pelayan di McDonald di Singapura saat itu sebar berita di Indonesia seorang bankir residen direktur satu bank swasta di Indonesia jatuh miskin menjadi pelayan di salah satu restoran di Singapura yang ini sebelum dibuka di Indonesia ya saya lupa tahu persisnya Bu ya nanti bisa dikecil tentang sejarah ini saya ingin cerita satu hal saja poinnya yang terjadi ternyata McDonald memastikan bahwa yang mendapat franchise ini adalah orang yang memang ada yang siap bertarung yang punya mindset business owner yang kuat dan siap untuk berada dari bawah dan dia lulus dan salah satu tantangan terakhirnya dia diminta apa dia suruh mundur mengundurkan diri menjadi residen dari bank bank ini dan dia lakukan luar biasa belum pasti nih ini kita melamar belum tentu diterima suruh mengundurkan diri dari ini itu luar biasa Bu berarti dia sudah membaca bahwa ini bisnis bagus dan dia mau melamar itu seperti itu ya jadi saya katakan ada orang yang keluar dari PNS ya ini bidan Kartini namanya sekarang bikin ini ceritanya saya bersama istri saya berkunjung satu malam di tahun 2006 ketika kami berkunjung ke sana kemudian selepas soal isya itu ngobrol dengan suaminya saya dan istri dan dia dan suaminya ya jadi saat itu saya membawa 2 buku pertama yang kedua kes berkuatan jadi 2 buku ini yang penting untuk mindset jadi kita akan bahas setelah ini saat itu saya diskusi banyak dan kemudian dia tertarik dengan buku itu dan dialog dan luar biasa dan setelah itu saya beberapa hari kemudian berangkat ke Malaysia merupakan anak saya sakit sampai 29 saya baru pulang lagi saya terkejut ketika tahu bahwa beliau sudah punya rumah sakit dan misak dan berpikir saya tanya gimana kejadiannya bu waktu bapak berkunjung itu merupakan seluruhnya kunjungan bapak hanya beberapa jadar ngobrol itu merupakan mindset saya mindset bisnis kemudian itu tetap tugas bagi saya adalah bagaimana menyakinkan ini tergantung penerimaan masing-masing ada yang sinyalnya tingginya ada yang mungkin nangkapnya ini tergantung lagi kalau 100% 95% 85% adalah karyawan atau nilai yang tadi 15 itu mungkin dia ekstra menerimanya karena informasi yang masuk selama ini selama 20-30 tahun dalam pikirannya adalah tidak seperti ini jadi agak susah makanya saya pahami itu pahami itu tapi nanti akan ketemu ada orang-orang dari sekian banyak yang kemudian menangkap dengan cepat dan kemudian melakukannya dengan cepat memulai dari nol memulai dari bawah dan memulai dari sekarang dan dia langsung bergerak dan dia tidak bertanya dulu dari modelnya dari mana tapi dia tahu bahwa dia harus memulainya jadi saya sarankan ini perlu dari kapasitas kita dari kapasitas internal kita yang kuat jadi terus komunikasi tapi dengan cara lain apalagi orang tua kita ya jangan dibatah betul 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 ayah gitu kan tetapi nah gitu ini insya Allah sangat untung kan saat ini belum ternyata pernah gak lihat orang bangun rumah awan gali-gali gak nampak bangunannya itu indah nampaknya cuma tanah yang berkumpul disana-sana berdasarkan tapi ketika sudah jadi itu bangunan indah sekali padahal awannya gali-gali sekarang sekarang saya lagi keliberkasih ya gitu itu yang saya sampaikan tahun 1997 ketika saya tawar sarjana ekonomi akuntansi dengan gelap SIA karena saat itu dan saya tidak menerima satupun perusahaan yang menawarkan atau pengalaman saya menawarkan masuk ke perusahaan ini barangkali tentang hal itu kemudian yang kedua tadi ya ketahuan sebelah ini saya luar biasa jadi panas juga nih kita ini sebelah sana sudah menguasai segala sesuatu ya saya ingin mengatakan apa kata Allah sahabat mengukurkan kamin fiantin kolinatin wala bersyata dan kasih wampir istilah betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah semata saya punya wampir istilah terlihat-terlihat hari ini ya bahwa kita mempunyai kekuatan luar biasa mereka mungkin kaya dan sumber daya tapi kita punya sang maha penguasa yang menguasa seluruh dalam semesta ini pertanyaannya kalau kita tidak meyakini itu itu yang menjadi masalah kalau kita berhadapan mereka tiba kita gunakan riba gak akan membenang kita yang itu dilarang dia tidak menggunakan cara mereka dalam ilmu bis itu dengan blue ocean shaji blue ocean shaji artinya tidak masuk ke wilayah red ocean tidak menggunakan yang berdarah-darah berdarah-darah itu begini orang pakai itu kita pakai cara yang sama itu berdarah-darah kita gunakan cara yang lain cara yang berbeda yang mereka tidak sadari dan kemudian mereka bisa dikalahkan salah satunya hari ini adalah kelirkinan kita bahwa sesungguh yang maha kuasa yang memberikan itu Allah dan Allah menggelap balikkan situasi itu potilkan ayam mudah-mudian Allah berkilirkan diantara manusia itu kadang dia diberi kesempatan di atas kadang dia diberi kesempatan di atas kadang dia diberi kesempatan ke bawah seperti putaran roda bagian roda yang atas satu ketika akan berada di bawah bagian roda yang di bawah satu ketika akan naik ke atas hari ini mereka berasa berada di puncaknya ingat satu ketika mereka akan turut dan titik kurmonasinya sudah dekat nah itu yang perlu dikat titik kurmonasinya sudah dekat pertanyaannya siapa diantara kita yang hari ini berada di bawah punya keyakinan dengan mindset sebagai mis owner dia akan berada di puncak takbir Allah menggelap yakin dengan hal ini titik entrepreneur saya bisa aku bisa semua bisa entrepreneur saya bisa aku bisa semua bisa keyakinan sekali lagi itu menjadi kata kunci the magic of thinking big berfikir dan berjiwa besar lahirnya orang-orang besar karena pikirannya bukan karena badannya besar betul bukan tapi karena pikirannya yang besar gagasannya hidup-hidupnya yang besar ya oleh karena itu kita harus yakin siapapun diantara kita punya perlu yang sama karena hasil-hasilnya apa mindset business owner itu ada dalam pikiran kita saya lanjutkan buku rujukannya pertama adalah Rich Dad Poor Dad Karangan Robbik Yosaki The Konglomerate Mindset Karangan Zinani kemudian buku Cashflow Quadra ini mohon nanti pelan-pelan ya kalau ada grup nanti kita kita minta saya berikan beberapa informasinya siapa yang sudah pernah baca buku yang saya sebutkan tadi ada berapa orang kalau baru ada kira-kira 30% belum saya minta ini perlu dilakukan untuk dibaca dipahami dengan baik ya jadi Insya Allah ya kita akan berjuang bersama ini dengan yang sekolah tadi ini ya jangan ragu dengan apapun yang mereka miliki hari ini kita punya Allah yang maha kuasa yang maha kaya tapi kata kuncinya satu saja dulu mereka juga pernah miskin mereka juga pernah dibawa tahu persis kita orang-orangnya TW seperti apa dulu tahu persis kita orang miskin juga ya orang lain nggak punya apa-apa juga tapi bisa jadi karena regulasi ya kemudian mereka menguasai ya sesuatu hari ini tidak bisa bisa dipisahkan antara pengusaha dan penguasa itu harus saling bergumungan dengan baik antara Abdullah bin Auf dengan seorang Khalifah di Madinah itu yang bisa wujudkan antara seorang Abdullah bin Auf dengan seorang pribadi yang bernama Umar bin Abdul Aziz misalnya kalau hadir di negeri kita itu sangat luar biasa seorang pengusaha dengan private sektornya mengangkat spirit of enterprise dan ada seorang penguasa ya yang menjadi pemimpin kita yang mempunyai mindset ya business owner dan dia kemudian mampu mengangkat saya itu nyambut saya sudah melihat ini titiknya sebetulnya nggak lama lagi dan kita sedang bersiap untuk itu oleh karena itu mari bersama-sama untuk melawan ini jangan sedikitpun terpengaruh dengan 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 repa yang mereka nggak usah terboda dengan itu saya bertemu dengan pengusaha dari Duri luar biasa sekarang omsetnya 12 miliar pada awalnya juri punya hutang banyak sekali tetap terus dia bangkit sekarang dan dia mau punya komitmen saya akan berinfak dengan 1 miliar untuk pemenangan apa namanya, Dewa Islam dan saya akan di depan dari omset yang ada ini secara bertahap dia buktikan setiap bulan rata-rata dia sudah menyumbang sekitar 50 juta, 30-50 juta yang di belakang, saat ini dia punya target sampai 1 miliar maka saya tanyakan kenapa dilakukan seperti itu karena saya sudah merasakan setiap saya memberi, maka terjadi peningkatan omset, ini penting karena, satu lagi saya katakan tadi, seorang yang kaya dia ke mulai dermawan, maka sebetulnya rahasia lompat dan skip up-nya itu disitu kenapa Usman bin Affan kaya dan terus kaya walaupun dia berinfak begitu banyak masih tahu cerita sumurnya yang dibeli dari Yahudi yang hari ini sangat luar biasa hanya membeli satu sumur yang pada saat itu tidak mau dibeli oleh Yahudi karena itu sumur ekonomi dia tapi dia tidak kalah negosiasi setengahnya saja maksudnya setengah gimana setengah hari ini kau yang jualan besok aku yang jualan aku jual airnya sumur itu kok boleh juga tuh tapi harganya tetap segitu ya maksudnya harga-harga penuh gitu oh iya gak ada masalah selesai bayar nah kemudian pada hari pertama itu yang jualan sekarang Yahudi itu ayat datang jangan beli ada hari kedua pas hari kedua yuk beli dia gak jualan dia berniaga dia berniaga dia berniaga dengan Allah bertangsi dengan Allah gratis semua jadi semua kaum muslimin gratis ngambil air ya harganya sangat mahal ketika masih kemarauan wah diambil besok hari ketika jualan lagi gak ada yang beli lagi karena yang dipilang olehnya belinya dua ini ya dua ember gitu biasanya satu ember jadi dua ember gitu kira-kira gitu jadi akhirnya hari ketiga gitu lagi akhirnya wah saya bangkrut nih walaupun dia sudah jual tapi dia gak ada kalau gitu beli semua aja lah dia minta bayaran lagi dengan jumlah yang belokal lipat dibayar sama Usman bin Affan akhirnya seluruhnya ditransaksikan apa yang tertidik sumur itu kemudian menjadi ladang kurma yang sangat luas sumur itu kemudian menjadi hotel yang kemudian membiayai harumain makah dan mandina hari ini dan rekening atas nama Usman bin Affan itu rekening yang sangat luar biasa terus bertambah dan bertambah ini adalah konsep wakaf yang hari ini belum diberdayakan oleh kaum muslimin baru zakat saja zakat cuma dua setengah persen tapi wakaf ini sangat spektakul jadi telah kalah Usman bin Affan inilah yang sekarang ingin kita kembangkan kalau setiap kita punya persersiut persersiut bisnis kaum muslimin dengan pendekatan dengan wakaf dengan pendekatan saling membantu satu sama lain saya sangat yakin ini bisa kita lakukan sejauhnya suai setuju suai setuju saya bisa anda bisa semua bisa entrepreneur saya bisa anda bisa semua bisa kemudian yang pertama tadi ini tiga dua satu ya kita mundur jadi pertanyaannya terkait di kan fondasi ya jadi fondasi ini memang begini kalau orang berbicara fondasi biasanya bangun rumah itu kan harus di lahan yang kosong betul ya kalau dia dimulai dari bangunan yang sudah ada biasanya kerjanya lebih berat betul ya dimukar lagi maka karena saya katakan mulai lah bisnis dari nol artinya membangun rumah dari lahan kosong kemudian ternyata gak berhasil ya tapi kemudian ada sesuatu yang dilakukan ya diletakkan ada harimau di belakangnya apa itu sama-sama mati ya jadi kadang-kadang kekuatan kepepet ini jauh lebih kuat dibanding dibanding yang namanya ini jadi kalau kita gak mampu memberikan satu cita-cita dan mimpi yang ingin kita capai maka perlu ada pecut kan kalau kuda itu pertama dikasih kacamata kuda terus dipecut kadang-kadang kita makanya disebut dengan dalam apa namanya istilah dalam islam itu ada yang disebut dengan reward and punishment kita perlu melakukan itu kita perlu melakukan namanya roja dan juga apa-apa lagi jadi ada al-khur jadi ada harapan tapi ada kekhawatiran itu perlu dua-dua harapan adalah balik dari kecita-cita yang kuat azam tadi kita lakukan tetapi the power rokok pepet ini akan mendorong kita untuk melakukan saya mau contoh kedua siapa yang bisa menyediakan dana ya seratus juta besok ketemu saya kita akan mulai bisnis ada yang bisa ada sebagai kita teratakan sulit gimana tapi ada yang saya menantangkan saya rupa bahasanya begini saya rupa bahasanya begini misalnya saya ingin anda mengetahui bahwa orang tua anda sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit perlu langsung juga dan harus disediakan besok pagi apa jawaban kita harus bisa harus terkumpul benar gak dan bagaimana cara kita akan munculkan apa itu terpautan kepepet maka berbeda sekali orang yang dalam kepepet dia punya gerungan saya kemarin dimisi acara di serikat pekerja di apa namanya di tuang perawang itu ada sekitar seratus lima puluh orang jadi saat itu saya katakan begini kalau seandainya anda semua dipecat di PHK apa yang anda lakukan pikiran ini perlu kita kadang-kadang lakukan agar mereka membayangkan kalau itu terjadi kepada dirinya maka mudah lah bisnis ketika kita membayangkan itu terjadi tidak ada solusi kecuali memulai usaha maka ini adalah kekuatan dan ini berangkat dari apa dari mindset bisnis konten dari kekuatan jika potensi itu begitu kuat kadang-kadang itu sementara yang dapat jawab silahkan kalau masih ada sesi kedua baik terima kasih kita masih buka pertanyaan satu atau dua orang kalau masih yang mau bertanya oke tidak ada kalau tidak ada yang dari yang tiga orang tadi kita minta satu orang yang bisa memberikan kesimpulan apa materi kita pada hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan terbaik menuntui dapat hadiah pikisan dari Anna Purnatur and Travel gue tadi nanya yang bertiga yang nanya bapak bisa ayo silahkan bapak maju bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesimpulan kesimpulan yang saya dapat pada kesempatan kali ini yang pertama intinya kita main sekitar tepat dulu tidak tergantung apakah modal kita ada karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang terpikir pada saat ini kita mulai dan apa yang akan kita tunjuk ke depan intinya kita memulai dari kemudian kita pikirkan dulu lalu kita mulai dari dasar apa yang kita punya dan kita mulai takpah menelenda itu saja yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati